Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan beritahu teman-teman lainnya Untuk channel FCM Oke Jadi Kita melanjutkan dari episode 70 ya Jadi kita sudah Ini mengingatkan kembali Kita akan mengingatkan kembali Jadi kita sudah signing 3 pemain 3 pemain itu Ya itu Yang pertama adalah dari center back Kita signing Jordi Amat Umur 70 tahun sih Iya lumayan tua emang Ini tadi ada usulan sih Untuk nomernya Kalau Jordi Amat 5 Kalau untuk Sandy Walls 6 Oke lah nanti kita bisa Bisa rolling Nah Yang pertama ini ya Jordi Amat Overlating 70 Lalu sorry Ada Rahmat Rianto juga Kelewatan tadi ya Pakai nomor 14 Oke lah Pakai nomor Siapa namanya Ismet Sofian dulu It's okay Umur 23 tahun Bisa beberapa Beberapa position Center back CDM Dan right back Lumayan sih Overrating Sudah 68 Oke lah Bisa berkembang nantinya Kalau ada Sandy Walls Oke langsung aja lah Kita ganti nomernya sekalian Untuk Sandy Walls Jordi Amat Jadi satu Tantar Kenapa Jordi Amat Jadi satu malah Oke Gini ya Untuk Sandy Walls Jadi Sandy Walls Nanti kita akan maksimalkan Apa positionnya Dia di CDM Dia di CDM Karena dia punya Right back Position Dan ada center back Cuman Karena di center back Kita lumayan banyak sih ya Lumayan banyak Udah 2 2 3 4 5 6 6 Udah cukup banget sih Makanya untuk Sandy Walls ya Kita akan Rolling Menjadi CDM Nah nanti ada Kevin Dix nantinya Kevin Dix nanti kita bisa Mungkin ya Kayaknya nanti kita bisa Bisa transfer ya Oke Lalu Tadi ya Sandy Walls Ini jadi ada 3 Pemain 3 pemain Yang kita signing Dan juga yang di episode 69 ya Ada Taisei Marukawa Pemain dari Persebaya Kita sudah bajak Jadi Sudah ada 4 pemain Marukawa Ada Sandy Walls Lalu ada Jordi Amat Dan ada Rahmat Rianto Sudah kita signing Kita masih ada Kuota 8 pemain sih Kayaknya sih Kayaknya ini Kita akan Signing Kalau Ya Sudah banyak yang Comment sih ya Untuk rekomendasi Cuman Mohon maaf sekali Kita Ya gak bisa Komodir Karena Keterbatasan Waktu juga Lalu Keterbatasan Ya karena Melihat dari Kebutuhan Position Sudah oke Jadi kayaknya Untuk keeper Kita tidak akan Menambah keeper Sih Jadi Kita sudah Scouting Emil Audero Sebenernya Cuman Untuk Emil Audero Kayaknya kita Enggak Karena Andritani Masih Dan ada Enando Ari Masih cukup Cukup Karena Gak tau ya Prinsip saya Enaknya Kalau Ya klub Indonesia Kalau untuk Keeper ya Krusial Itu dari Negara itu sendiri Kalau bisa sih Atau yang Yang sudah Menyumbangkan Banyak Safe Dan lain sebagainya Andritani Dan Enando Ari Sudah cukup Mumpuni sih Nanti mungkin Andritani Lebih fokus ke SEL Di Asian Champion League Lalu untuk Enando Ari Mungkin nanti Lebih fokus ke BRI Liga 1 Dan Caya Supri Adil Mungkin bisa kita Lebih fokuskan Ke Piala Indonesia Mungkin gitu sih Jadi untuk Emil Audero Kayaknya kita Entah nanti Di transfer Windows Yang di Yang di Pertengahan musim Nanti mungkin Kalau kita butuhkan Mungkin kita bisa Bisa Signing Tapi untuk saat ini Untuk Emil Audero Kayaknya Enggak deh Kayaknya Enggak Jadi mohon maaf banget Yang sudah banyak Komen Usulan Tentang Emil Audero Mohon maaf banget Bukannya kita Enggak mau akomodir Jadi Karena Apa ya Karena materi Goalkeeper Kita masih Cukup Masih cukup Bagus sih Masih cukup bagus Menurut saya pribadi Saya masih yakin Dengan Hernando Hernando Audero Dan Andritani Khususnya Itu Itu ya Lalu Mungkin kita Akan Tetap Transfer Ini Urat Manggun Mana Urat Manggun Tadi Urat Manggun Nih Sudah kita Buatkan Real face Umur 25 Tapi kebangsaan Masih Netherland Oke lah Karena Kita hanya Ada Dua pemain Yaitu Ebu Bise Dan TC Marukawa Nanti Untuk Ragnar Urat Manggun Bisa Ini Jadi Berarti Jadi Pemain asing Ketiga Berarti ya Pemain asing Ketiga Yang bisa Kita Signing Ragnar Urat Manggun Mungkin Langsung Aja Untuk Jadi Dia Punya Position Cam Left Wing Dan Right Wing Menarik Jadi Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Mungkin Kalau ada Beberapa Pemain Yang Cideral Mungkin Dia bisa Cover Di beberapa Ini Beberapa Position Dan Ngebayangin Ada Ada Komen Keren Banget Jadi Lili tengah Kita Ada TC Marukawa Ada Urat Manggun Dan Sandy Wall Keren Menarik Untuk Dinyatakan Dijadikan Nyata Mungkin Harganya Pun Tidak Terlalu Memberatkan Buat Keuangan Kita Sangat Sangat Logis Kita Mentransfer Ragnar Urat Manggun Ke Persijajar Dekata Kita Coba Ya Oke Eh Sebentar Sebelum Itu Kita Next Dulu Karena Biar Biar Ada Announcement Untuk Transfer Nanti Biar Bagus Buat Nanti Bagus Buat Thumbnail Di Disini Untuk Shawal Ginting Kita Ya Kita Coba Untuk Kita Pinjamkan Mungkin Ada Yang Berminat Mungkin Nanti Mungkin Bisa Langsung Sikat Shawal Ginting Bisa Diambil Oke Nah Ini Sudah Oh Ada Ini Ucidasudirman Oke Development Ucidasudirman Kita Coba Lihat Dulu Ucidasudirman Stopper Sudah Ini Dia Defensive Center Back Mungkin Oke Baik Oke Langsung Aja Berarti Kita Langsung Transfer Ragnar Urat Mangun Oke Ini Lumayan Ragnar Urat Mangun Semoga Lancar Oke Bismillahirrahmanirrahim Ragnar Urat Mangun Ayo Moga-moga Nggak Minta Harga Yang Yang Aneh Aneh Untuk Ragnar Oke Ini Manager Dari Clubnya Clubnya Ragnar Urat Mangun Sulit Namanya Ragnar Urat Mangun Ragnar Oke Kita Langsung Purpose Kita Tawar 2,5 Juta Dulu Mau Pak Nggak 2,5 Juta Oke Mau Nggak Ragnar Mangun Dengan Harga 2,5 Juta Kayaknya Mina Minta Rezaldi Minta Rezaldi Oke Ini Rezaldi Pemain yang Bagus Rezaldi Rezaldi Nusa Cuman Kayaknya Di putaran Kalau di Relive Dia masih Cidera Di Relive Alhambra Juga Sudah Masuk Mungkin Untuk Rezaldi Bisa Kita Jadikan Bahan Bahan Ini Bahan Apanya Bahan Pertukaran Untuk Ragnar Mangun Nanti Kita Bisa Signing Kevin Dix Mungkin Kayaknya Gitu Ini Kayaknya Satu Option Yang Lumayan Bagus Coba Kita Ini Dulu Sambil Kita Tawar Mungkin Sambil Kita Tawar Gini Rezaldi Rezaldi Berkarir Di Luar Negeri Bagus Oke 2 Juta 50 Ribu Dibuletin Dua Juta Ngepakai 50 Ribu Segala Oke 2 Juta Ya 2 Juta Dengan Selling Clause 15% Oke Dan Deal Deal Rezaldi Nusa Kita Melepas Rezaldi Nusa Ke Klub Luar Negeri Ini Mungkin Satu Kesempatan Yang Bagus Buat Rezaldi Nusa Dan Kita Mendatangkan Ragnar Orat Mangun Oke Bismillah Ragnar Orat Mangun Kita Akan Transfer Langsung Dan Ini dia Pemain Ini editan Wajah Dari OU Ada Ada Cacat Ada Cacat Di bagian Mata Kiri Tapi Kayaknya Tidak Terlalu Mengganggu Dia Minta Important Oke Tidak Krusial Kalau Krusial Agak Sulit Untung Saja Mintanya Hanya Important Walaupun Dia Nanti Pasti Akan Menyulitkan Kalau Important Tidak Pasalah Bisa Kita Redam Oke Sekali Sekalian Minta Minta Ini Minta Minta Rating Untuk Wajah Yang Sudah Kita Edit Gimana Menarik Enggak Kalau Kalau Ada Yang Mau Mungkin Bisa Comment Nanti Akan Kita Upload Di Kita Kasih Linknya Mungkin Nanti Oke Itu Dia Masalah Rambut Juga Enggak Terlalu Mengganggu Untuk Gaji Aduh Gaji Yang Tricky Gaji Kita Kasih 7 Ribu Coba Kalau Untuk Dari Kasih 45 45 Ribu Coba Kayaknya 7 Ribu Enggak Mungkin 9 Ribu Mungkin Coba 9 Atau Minta Di Atas Lagi Ragnar Orat Mangun Oke Ternyata Minta Lebih Banget Untungnya Kita Ambil Di Angka 9 Tadi Jadi Gak Terlalu Jomplang Banget Oke Kita Submit Kita Remove Bondus Tadi Dan Kita Submit Ulang Untuk Ragnar Orat Mangun Dan Deal Well done Ragnar Orat Mangun Menjadi Pemain Persija Rekrutan Kelima Berarti Rekrutan Kelima Di Musim Ketiga Ini 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 Dia Ragnar Orat Mangun Wih Keren Banget Dengan Real Face Real Face Oke Ragnar Orat Mangun Oke Ini Dia Kalau Kita Lihat Di Squad Gimana Kok Turun Dia Manager Rating Ini Musim Terakhir Jadi Ya Sudah Kita Hancur Hancur Aja Gak Masalah Ini Ragnar Wat Mangun Oke Kayaknya Kita Marukawa Kita Bisa Kasih Nomor 10 Mungkin Sesuai Dengan Usulan Kalau Untuk Ini Nomor 11 Kali 11 Ata 7 Nomor 7 Sama Nomor 11 Masih Kosong Nomor 7 Kita Kasihkan Egi Bahtiar Menarik Pemain Dari Ini Pemain Dari Apa Pemain Dari Akademi Kasih Nomor 7 Menarik Ini Egi Bahtiar Satu Satunya Pemain Karena Yeriko Istio Kemarin Ilang Jadi Ya Sudah Ini Kita Kasih Nomor 7 Siapa Tahu Dia Bisa Berkembang Dengan Nomor Ini Kayak Ronaldo Mungkin Ya Oke Itu Dia Ragnar Orat Mangun Mana Ada Nggak Nonsemen Nggak Ada Lagi Ini Kayaknya Ini Ragnar Orat Mangun Nomor 11 Orat Mangun Oke Menarik Untuk Kita Sudah Terakhir Ini Terakhir Kevin Kevin Siapa Tadi Namanya Cuman Kita Akan Kita Akan Jalankan Dulu Ini Simulet Supaya Nanti Dapat Capture Sama Capture Untuk Oke Arvio Antonico Ini Untuk Pergantian Posisi Jadi Apa Jadi Left Wing Oke Jadi Left Wing Yes Untuk Arvio Antonico Sudah Jadi Left Wing Bisa Kita Tahan Tahan Ini Ini Si Inverted Winger Dia Sekarang Lebih Banyak Cetak Gol Afianto Niko Menarik Menarik Oke Dan Terakhir Ini Terakhir Ini Kita Akan Transfer Kevin Dick Kevin Dick Karena Kita Sudah Kehilangan Bukan Kehilangan Kita Sudah Apa Ya Meng Upgrade Rezel Dianusa Ke Klub Internasional Jadi Untuk Untuk Mengisi Kekosongan Jadi Prata Marhan Kita Kasih Ke Left Back Dan Kevin Dick Kita Bisa Coba Untuk Beli Harganya 7 juta Mungkin Akan Lebih Naik Lagi Sekitar 9 juta Kita Harus Gak Apa Kita Jorjoran Di Musim Ini Gak Apa Supaya Kita Bisa Dapat Piala SIL Karena Periode Kemarin Kita Udah Kalah Terima Jadi Ini Ini Adalah Rekrutan Terakhir Kita Untuk Audero Ini Ada Ini Joshua Brennett Yang Free agent Cuman Kita Masih Belum Tahu Dia Berapa Untuk Ratingnya Jadi Karena Dia Free agent Kita Bisa Signing Kapan Aja It's Oke Tidak Masalah Oke Langsung Kita Kembali Ke Kevin Dix Kita Akan Transfer Pastinya Kevin Dix Dan Dengan Harga Paling Kita Tawar Di 8 Juta Dampil Tengah 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 Coba Bismillahirrahmanirrahim Dari Klub Ternama Dari Klub Yang Bukan Klub Yang Antah Berantai Kevin Dix Tuh Dari Ini Klub Champion League Nih Aduh Oke Gak tau Namanya Namanya Lupa Namanya Apa sih Itu Kita Kasih 8 Juta Setengah Kita Buka Harga 8 Juta Setengah Untuk Kevin Dix Oke Salah Satu Pemain Langsung Diterima Aduh Overprice Harusnya Aduh Sayang Sekali Sayang Sekali Harganya Bisa Kita Ambil Di Bawah Tadi 8 Juta Kayaknya Dapet Tadi Harusnya Cuman Sayang Banget Oke Kevin Dix Kita Langsung Negosiasi Dengan Playernya Langsung Minta Gaji Berapa Dia Ini Kebetulan Dia Real Face Juga Dan Kayaknya Ini Rekrutan Pemain Asing Terakhir Kita Karena Karena Untuk Kuotanya Udah Habis Ada Ibu Bise Orat Manggun Dan Ini Serta Marukawa Marukawa Untuk Marco Player Asia Minta Krusial Dia Minta Krusial Ternyata Ya Mau Nggak Mau Minta Krusial Dari Ini Dari Klub Luar Dan Keren Banget Jadi Ya Wajar Dia Minta Minta Krusial Tinggal Gajinya Gede Banget Gajinya Emang Minta Tiga Tahun Oke Kita Bisa Counter Jadi Empat Tahun Walaupun Kita Nggak Akan Sampai Memainkan Lebih dari Tiga Musim Minis Ini Musim Terakhir Musim Terakhir Atau Season Terakhir Untuk Persija Jakarta Jadi Makanya Kita Jor-joran Habis-habis Entah Itu Manager Ratingnya Turun Hancur Nggak Masalah Oke Ternyata Turun Gaji Menarik Si Menarik Kevin Dix Rela Turun Gaji Demi Bisa Bergabung Dengan Persija Jakarta Menarik Banget Si Menarik Banget Ini Oh Nggak Si Nggak Tetap Aja Si Tetap 22 Oke Oke Baik Dan Ini dia Kevin Dix Sudah Resmi Menjadi Pemain Persija Jakarta Rekrutan Keenam Lumayan Fancy Persija Jakarta Di musim Ketiga Ini Oke Cuman Semoga Ini Semoga Se Apa Ya Berbanding Lurus Dengan Pencapaian Nantinya Yaitu 6 Terakhir Kevin Dix Nomor 13 Oke Nomor 13 Nggak Masalah Nomor Keberuntungan Buat Kevin Dix Mungkin Kevin Dix Rideback Rideback Sandy Walsh Ini Masih Ini Sandy Walsh Nanti Mungkin Salah Satu Di Antara Ini Kayaknya Ini Samuel Nanti Bisa Kita Ganti Di Sisi Kanan Jadi Rideback Samuel Jadi Rideback Cuman 6 Minggu Oke Kemungkinan Untuk Bisa Naik Overrating Oke Jadi Squad Kita Menjadi 33 Jadi Gini Kita Akan Ulas Untuk Dedy Istiawan Sudah Sembuh Sudah Sembuh Dari Cedera Baik Jadi Untuk Penyerang Kita Ada Tiga Striker Kita Ada Dedy Istiawan Ada Jeremy Ebo Bise Dan Ada Taufik Hidayat Oke Ya Lalu Di Red Wing Kita Ada Tiga Ada Irvan Jauhari Ada Riku Siman Juntak Dan Ada Egi Bakhtiar Oke Lalu Di Left Wing Disini Ada Osvaldo Hai Dan Ada Alfianto Niko Oke Lalu Ada Raka Cahyana Ada Urat Mangun Ada TC Marukawa Dan Ada Braifatari Ini Ini Karena Kita 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 Pakai Dua Camp Dua Camp Yang Kita Gunakan Ini Kemungkinan Kemungkinan Nanti Yang Kita Jadikan Terutama Marukawa Dan Urat Mangun Terlebih Lagi Untuk Liga Champion Terlebih Lagi Untuk Liga Champion Kalau Untuk BRI Liga Satu Mungkin Bisa Braifatari Dengan Marukawa Atau Braifatari Dengan Urat Mangun Kayak Gitu Lalu Ada Sarian Abimanyu Ini Yang Jadi Masalah Abimanyu Nanti Mungkin Bisa Kita Lali Untuk Center Bit Ada Tiga Ada Reza Aditya Ada Sarian Abimanyu Dan Sawal Ginting Takutnya Nanti Sarian Abimanyu Nggak Dapat Jam Bermain Yang Cukup Si Atau Mungkin Bisa Kita Turunkan Dia Si Oke Lalu Di CDM Ada Imam Fatur Rahman Dan Isan Kurniawan Sebelumnya Ada Sandy Wals Juga Sandy Wals Cuman Dia Sementara Masih Di Rideback Lalu Di Rideback Disini Ada Rio Fahmi Ada Sandy Wals Tadi Yang Akan Kita Proyeksikan Menjadi CDM Dan Ada Pemain Baru Kita Kevin Dix Oke Kevin Dix Oke Lalu Di Center Back Kita Ada Ada 6 Tadi Ada Rahmat Utomo Lumayan Lalu Di Live Break Kita Ada Samuel Christian Shane Nanti Kita Akan Alihkan Ke Kanan Ada Saman Alvarid Ada Alhambra Yandusa Dan Pratamarhan Rezaldi Yandusa Sudah Pindah Ke Klub Klub Luar Negeri Oke Lalu Di Kipar Ada Cey Supriyadi Ada Hernando Ari Dan Andri Tani 31 Tahun Hernando Ari 20 Tahun Cey Supriyadi 19 Tahun Oke Itu Ya Itu Dia Lalu Sekalian Kita Atur Disini Untuk Tim Utama Kita Untuk Tim Utama First Time Player Kita Urat Mangun Mungkin Kita Taruh Disini Kita Taruh Disini Urat Mangun Lalu Shawal Ginting Kita Drop Kita Ganti Dengan Breva Tari Pastinya Kevin Dix Samuel Christian Kita Drop Kita Switch Dengan Pratamarhan Ini Kita Coba Atur Dulu Biar Rapi Oke Sawal Ginting Jauh Sini Sawal Ginting Turunya Pemain Muda Nanti Mungkin Kita Bisa Manfaatkan Kita Maksimalkan Di Piala Indonesia Lalu Hernando Ari Oke Sih Sudah Oke Gini Jadinya Ini Adalah First First Player Kita First Team Player Kita Ntar Osvaldo Hay Osvaldo Hay Kita Masukkan Si Osvaldo Hay Osvaldo Hay Apa Taruh Sini Svaldo Hay Manfaatkan Manfaatkan Rahman Kita Drop Dulu Manfaatkan Rahman Kita Drop Oke Gini Kayaknya Kayaknya Gini Alfianto Niko Mungkin Nanti Bisa Gantian Sama Sama Osvaldo Hay Rikosiman Juntat Nanti Bisa Dengan Braifat Tari Untuk Striker Ebo BC Nanti Kita Maksimalkan Di Liga Champion Jadi Setiawan Sama Gantian Sama Diri Setiawan Lalu Di Bari Liga Satu Nanti Ebo BC Dengan Diri Setiawan Untuk Piala Indonesia Taufik Gidayat Piala Utama Oke Ini Menarik Gak Oke Oke Baik Kita Simpan Langsung Oke Jadi Itu Untuk First Team Player Kita Tinggal Satu Hari Kita Langsung Ini Langsung Forward Ke Hari Terakhir Hari Syawal Ginting Oh Ada Yang Syawal Ginting Lontubai Oh Club Dari Luar Negeri Nih Club Dari Luar Negeri Oke Mungkin Kita Bisa Negosiat Syawal Ginting Oke Biar Dia Bisa Apa Dapat Pengalaman Di Luar Negeri Mungkin Menarik Pulang Pulang Ke Indonesia Bisa Apa Ya Bisa Jadi Berkembang Gitu Kan Ya Oke Jadi Itu Kita Langsung Accept Saja Untuk Syawal Ginting Sebenarnya Uang Kita Masih Ada 22 Juta Oke Kita Accept Saja Disini Untuk Gajinya Oke Kita 40% Oke Syawal Ginting Di Pinang Dari Club Mana Ini Kayaknya Club Dari Amerika Latin Latin Gitu Oke Untuk Transfer 620 Ribu Oke Kita Accept Saja Baiklah Ini Dia Untuk Syawal Ginting Semoga Dapat Jam Bermain Yang Lebih Banyak Lagi Mungkin Ya Di Club Barunya Yaitu Di Mana Club Atlas Club Atlas Oke Itu Untuk Syawal Ginting Kita Ini 10 jam Terakhir Di Bursa Transfer Musim Ketiga Imam Fathur Rohman Ada Lone Over Kayaknya Kita Accept Saja Untuk Imam Fathur Rohman Kita Bisa Accept Saja Kan Ini Dari Klub Hokkaido Klub Jepang Imam Fathur Rohman Oke Mungkin Nanti Bisa Sarian Abimanyu Kita Bisa Tarik Agak Ke Bawah Nanti Bergantian Dengan Sandy Wals Menarikan Dengan Nissan Kurniawan Oke Ini Imam Fathur Rohman Juga Jarang Mendapatkan Jam Bermain Makanya Ya Menarik Jika Ada Yang Pengen Meminjam Silahkan Bisa Kita Perbicarakan Disini Satu Tahun Oke Oke Untuk Gajinya 3,3 500 Mungkin Splitnya Oke Splitnya Kurang Lebih Kita Di 40% Terus Oke Tidak Terlalu Memberatkan Kita Sebagai Club Nya Gitu Ya Aduh Warganya Murah Banget 2.230 Ribu Tapi Oke Kita Bisa Coba Maksimalkan Opsi Ini Untuk Imam Fatur Rohman Dan Juga Tadi Sawal Ginting Untuk Ya Menimba Ilmu Di 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 Club Lain Mungkin Oke 8 Jam Terakhir Ada Lagi Andritani Tidak Akan Kita Jual Andritani Mungkin Langsung Kita Blok Aja Kita Blok Untuk Andritani Oke Kita Langsung Blok Untuk Andritani Kita Tidak Akan Menjual Andritani 7 Jam Terakhir 6 Jam Terakhir Ini Ini Mulai Agak Deg Degan Masih Belum Ada Apa Dominica Fedlewin Dari Spurs Ke Mana Monaco AS Monaco Oke Ini Klub Klub Lain Kenapa Sepi Amat Are Emang Gak Ada Kegiatan Transfer Bali United Gak Ada Barito Gak Ada Bayangkara Gak Ada Borneo Gak Ada Madura United Gak Ada Waduh PSM Gak Ada Oh Ini Untuk PSS Sleman Ini Ada Navarez Persebaya Cipta Diok Ini Yang Kita Proses Tadi Kemarin Pers Jakarta Paling Banyak Banget Juran Abis Kelihatan Ambisi Pengen Menang Atarik Balah Pers Raja Ada Satu Main Aja Persihatan Juga Ada Oke Empat Jam Terakhir Empat Jam Terakhir Oke Kita Lihat Disini Ada Enggak Enggak Ada Oke Empat Jam Tiga Jam Terakhir Tidak Ada Dua Jam Terakhir Tidak Ada Satu Jam Terakhir Aduh Ini Dari Yang Pinjem Tadi Gimana Kalau Ini Udah Beres Gagal Berarti Wah Gagal Si Imam Fatur Rohman Sama Syawal Ginting Imam Fatur Rohman Imam Fatur Rohman Oke Pulling Out Negosiation Duh Sayang Sekali Pulling Out Juga Oke Alfianto Niko Pastinya Enggak Dong Alfianto Niko Gile Aje Oke Oke Ini Pemain Muda Kita Oke Lah Ya Pemain Muda Baik Baik Jadi Imam Fatur Rohman Gak Jadi Ini Gak Jadi Pergi Imam Fatur Rohman Coba Kita Cek Sama Syawal Ginting Iya Masih Ada Disini Karena Waktunya Gak Mencukupi Tadi Oke Jadi Itu Dia Aktivitas Transfer Di Musim Ketiga Ini Dan Ya Pastinya Kita Gak Bisa Mengakomodir Semua Busulan Semua Saran Bagus Bagus Banget Semua Sarannya Cuman Ya Kita Harus Apa Kita Harus Melihat Option Yang Terbaik Gitu Ya Oke Ini Scouting Pemain Muda Kita Belum Ada Yang Menarik Sampai Saat Ini Belum Ada Kita Cari Yang 85 Plus Plus Kali Ya Gak Ada Oke Gak Ada Shawal Ginti Glot Over Club Apa Namanya Ini Atlas Tadi Gak Ini Gold CP Aduh Oke Mungkin Bisa Kita Walaupun Nanti Dia Akan Pergi Di Bursa Transfer Nanti Cuman Gak Apa Kita Ini Dulu Kita Akan Apa Namanya Kita Akan Proses Dulu Aja Kita Percepat Accept Short Term Oke Gak Biarin Short Term Gak Masalah Berarti 6 Bulan Kalau Short Term Setengah Musim 600 Ribu Oke Tinggal Silahkan Negosiasi Dengan Player Silahkan Oke Jadi Kita Sudah Beres Untuk Transfer Dan Disini Kita Ada Satu Pertandingan Kita Mainkan Satu Pertandingan Aduh Ini Apa Nih Ini Apa Nih Champion League Champion League Asia Wow Langsung Si Langsung Langsung Di Di Apa Di Episode Pertama Di Musim Setelah Bursa Transfer Langsung Ada Champion League Menarik Si Menarik Si Ini Ada Joshua Brennan Joshua 69 Ini Ini Apa Nanya Free Agent Nanti Kalau Kita Butuh Mungkin Selama Dia Masih Free Agent Bisa Kita Oke Wals No 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 Kita Tidak Kita Tidak Ngambil Job Internasional Ini Ya Oke Osvaldo Hai Minta Dimainin Osvaldo Hai Osvaldo Hai Kayaknya Oke Kita Mainin Boleh Nah Ini Juga Saatnya Kita Menguji Pemain Pemain Kita Nih Malfi Antoniko Mungkin Kita Bisa Drop Dulu Kita Ganti Dengan Osvaldo Hai Mirvan Johari Siapa Aja Disini Elkan Bagot Dedi Istiawan Kita Tarik Ke Atas Ini Dek Kayaknya Untuk Instruction Kayaknya Oke Taktik Kita Drop Back Face Build Position Oke Oke Ini Ujian Pertama Untuk Tim Building Kita Oke Sembilan Rohim Yang Kita Main Di Gelug Bung Karno Dan Ini Pemain Kita Ada Beberapa Pemain Yang Sudah 70 Plus Untuk Over Rating Dan Ini Kesempatan Bagi Orat Manggun Marukawa Sandy Wals Johnny Ahmad Dan Kevin Dix Pemain Pemain Yang Kita Datang Langsung Main Starting Disini Keren Sini Oke Evo Bise Disokong Oleh Dua Pemain Berkualitas Harapannya Bisa Cetak Goal Lebih Banyak Sandy Wals Ih Keren Banget Kita Bisa Lihat Sandy Wals Disini Oke 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 Ini Pemain Pemain Dari Osaka Tadi Lupa Tadi Namanya Oke Kita Main Di Waduh Ini Jakarta Ini Hujan Salju Hujan Salju Buatan Suwon Samsung Korea Aduh Main Di Korea Ini Emang Agak Sulit Si Oke 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 Sebelumnya Sorry Sebelumnya Ini ada yang Belum kita Setting Sebenarnya Si Aduh Kok Kamera Ya Oh Bukan Disini Sorry Disini Ya Legacy Tactical Kita Ganti Sama Legacy Legacy Defending Itu Yang Kemarin Kita Lupa Belum Setting Waktu Pramusim Jadi Keserang Mulu Oke Bersia Jakarta Oke Ini Ini Adalah Apa Ya Kesan Pertama Nanti Yang Harus Disatampilkan Buat Atau Dari Pemain Yang Barusan Kita Transfer Ada Marukawa Sandy Wals Jordi Amat Disitu Ada Juga Kevin Dix Ada Juga Ragnar Urat Mangun Oke Ini Dia Si Oke Staldo Hai Tadi Kita Dimainkan Oke Kita Mainkan Di Bangku Cadangan Ada Deddy Tadi Ada Siapa Tadi Lupa Ada Afianto Niko Egy Bakhtiar Tadi Sawal Ginting Dan Lain-lainnya Oke Semoga kita bisa Bisa Ini sih Menaklukan Ini Swan Samsung Waduh Swan Samsung Ini HP-nya Samsung Semua Nih Kayak Gak ada Yang Xiaomi Kalau Gini Sulit Namanya John Ini Pakai 5 2 3 1 Sulit Banget Nih Nih Ngebongkar Pertahanan 5 Back Ini Agak Sulit Oke Tapi Coba Kita Maksimalkan Sandy Wals Keren Banget Wajahnya Sandy Wals Oke Oke Swan Yang Diberi Kesempatan Untuk Kick Off Duluan Silahkan Silahkan J1 Nomor 17 Berbahaya Kayaknya BMW Ada BMW Keren Pia Kick Off Pertama Dari Glora Bung Karno Oke Disitu Ada Marukawa Marukawa Tidak Dapat Bola Oke Oh Yuk Yuk Bagus 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 Eh Siapa Jatuh Siapa Jatuhin Kevin Dix Jatuhin Kevin Dix Player Debut Bukan Hanya Kevin Dix Banyak Player Debut Kita 5 Player Debut Langsung Oke Kita Kasih Kenapa Maju Mundur Kevin Dix Kevin Dix Kasih Ke Siapa Namanya Riku Siman Juntak Sorry Sampai Lupa Namanya Hei Kenceng Banget Larinya Aduh Sulit Banget Nih Larinya Kenceng Kenceng Banget Joddy Joddy Amat Tadi Oke Joddy Amat Dapat Bola Rijut Tomo Tadi Sorry Bukan Joddy Amat Rijut Tomo Kenapa Nempel Sih Gak Usah Nempel Gini Joddy Amat Oke Disitu Kevin Dix Kasih Ke Bagus Kali Ebo Bisa Disitu Ebo Aduh Kena Permain Lawan Kena Memain Swan Samsung Bolanya Putih Lagi Kenapa Enggak Bolanya Orang Sih Pake Bola Yang Musim Kenapa Itu Aktif Bulanya Wey Bagus 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 Antri Tani Kualitasnya Antri Tani Ditunjukkan Disini Bagus Wey Marukawa Lolos Wey Aduh Marukawa Ngapain Tadi Ngelos Jangan Ngelos Dong Out Oke Out Gak Kartu Kuning Gak Pelanggaran Marukawa Tadi Aman Tapi Ini Kenapa Bolanya Jadi Putih Kirain Bolanya Otomatis Berubah Jadi Oren Salah Penceng Banget Larinya Oke Hei Bagus Bagus Yuk Ebo Buse Santai Ebo Buse Hei Hei Kembali Ibo Buse Disitu Ada Aduh Pelang Banget Bolanya Harusnya Gak Kemarukawa Tadi Agak Jauh Dikit Disitu Yuk on goal kenceng banget larinya yuk Kim Taiwan Kim Taiwan yuk bagus kali pertama arahan bola swan samsung yuk oke bagus blocking dari saw tadi Jordi Ahmad atau Ryuji Utomo tadi Ryuji Utomo sih kayaknya Ryuji Utomo bagus banget oke masih masih tertekan sih masih tertekan oke gak bisa santai sih mainnya ini oke Cho Jae-Wan buang oke disitu ada Kevin Dix tindak posisi Kevin Dix oke bagus eh bolanya eh kenapa di ini ya yuk ada Marukawa disitu Marukawa bagus banget Ebo Bici bisa lepas Ebo Bici Ebo Bici shoot terlat banget terlat banget Ebo Bici dan masih goal ternyata Jeremy Ebo Bici bagus banget umpan dari Taishima Marukawa oke 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 sulit banget melihat bolanya sih emang oke oke bagus banget bagus banget ini Taishima Marukawa tadi oh bukan sih Kevin Dix loh nomor 13 kan sampai depan banget untungnya Ebo Bici masih berhasil menguasai bola dan ini goal goal oke kirain Tse Marukawa loh kenapa Kevin Dix sampai ke depan banget ya berbahaya loh padahal tadi oke 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 baik 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 oke terima kasih tapi tidak apa-apa untungnya jadi goal sih ke 37 Ebo Bici kita baru berhasil melakukan apa namanya serangan yang berujung goal oke bagus yuk siapa tuh wey pelanggaran nomor 10 Marukawa dijatuhkan oke 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 Kevin Dix pegang bola Kevin Dix ada Marukawa disitu oke nah Ebo Bici kembali dulu Ebo Bici Marukawa kembali dulu ke Sandy Walls Ebo Bici Ebo Bici bisa shoot tadi Ebo Bici dapat apa gangguan yang cukup merepotkan tadi yuk Kevin Dix spraynya kenceng loh Kevin Dix ini oke bagus yes bagus tata Marhan show off tata Marham oke ah yang bisa sampai tadi oke dan halftime whistle ini setengah babak yang lumayan bikin 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 deg-degan sih oke Samsung eh swan samsung lumayan speednya kenceng-kenceng dan untungnya kita lumayan bisa mengimbangi speednya sih plus juga ini si bolanya gak terlalu kelihatan sih emang bolanya gak terlalu kelihatan oke baik oh Arema baik baik Arema masih belum beruntung Arema oke kita resume match langsung kick off babak kedua oleh Persija Jakarta oke oke Jody Ahmad Rata Marhan coba ceng flank ke Kevin Dix kenapa ya setelah umpan jauh kok ada tepuk tangan pasti Ryuji Utomo Ryuji Utomo Kevin Dix ya Kevin Dix sorry oke out oh gak out ternyata loh oke Kevin Dix berhasil cuman bolanya keluar dari lapangan menit ke 50 oh jauh gak kelihatan bolanya boom oke Andritani berhasil simple Andritani oke Marukawa kasih ke Kevin Dix Kevin Dix bolanya lepas terlalu kencang sih umpan dari Marukawa ya yes dapet Ratmangun Ratmangun masih belum kita sebut tadi namanya Ratmangun yes aduh Ratmangun hampir saja tadi dapet bolanya oh gak dapet bolanya yuk ada Prata Marhan disitu lepas bagus Jordi Amat yang pernah mengawal Cristiano Ronaldo di klub Spanyol ya oke Marukawa Marukawa oke masih ada Osvaldo Hai disitu lepas Osvaldo Hai salah pencet hmm gak kelihatan bolanya sih ya bagus yuk yuk Sandy Wals bagus pemain belakang kita cukup bagus banget aduh kenceng banget si bolanya emang kenapa kenceng-kenceng ya bolanya bagus hei mana bolanya gak ada yang ambil ayo bolanya hei oke hei bagus hei Kevin Dix buang bagus banget bagus banget yuk Marukawa mesti terlat Marukawa kenapa sih bagus oke oke Marukawa kasih bula aduh Marukawa lagi Marukawa lagi loh hei Fado Hai apa ya berhenti dulu tadi kalau gak berhenti tadi oke sih bolanya oke Pak Tamarhan bagus Sandy Wals 72 kita masih belum ada pergantian pemain oke bagus urat bangun urat bangun bagus banget umpanya dan gol kedua Jeremy Bobise dari Ragnar urat bangun oke ini nih pemain baru kita berhasil menyumbangkan jadi tadi asis dari Kevin Dix ya dan ini urat bangun nih asis juga keren sih keren oke 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 Jeremy Bobise sih cuman aktornya aktor utama masih Jeremy Bobise masih oke banget oke orat bangun luar biasa kita ganti pemain dulu dong kita masih aduh marukawa kartu kuning ya marukawa kita ganti dengan brevatari aja deh ya osvaldo high osvaldo high kita ganti sama eggy bakhtiar eggy bakhtiar jordy amat mungkin atau prata marhan kevin dik banyak banget ini stamina larinya kenceng banget kita agak bertahan aja ini agak lebih bertahan coba oke ke 74 kita agak lebih bertahan oh sorry ini defensif kita agak lebih defense mungkin bagus nomor 11 ini urat bangun tadi kenapa di belakang bangun yuk rata marhan urat bangun urat bangun sikat dari belakang dari samping sih gak di belakang sih yuk bagus siapa tadi sandy walls tadi yuk antri tani dapet antri tani enteng si buat antri tani mungkin langsung ke tengah ada ebobise ke depan maksudnya ebobise ah dijatuhkan ebobise aduh sayang banget berhasil lepas tadi ebobise ah kenapa slidingnya jelek jelek banget dari tadi yuk dapet oke riko brevat dari brevat dari oh kenceng banget yuk menit 87 saya ada 3 menit waktu normal berbahaya sih jangan sampai kebobolan yuk berbahaya oke bagus sandy wals bagus banget ebobise dong kenceng banget larinya yes ah oke dan full time whistle kayaknya ini ada apa ya kenapa jadi kenceng kenceng banget larinya persije juga padahal di pertandingan terakhir kemarin episode ke 69 atau 68 larinya lup apa ya berat banget cuma ini enteng banget kenapa ya ada masalah apa terkait lari ini oke oke cuman mungkin mungkin ini ya efek salju kayaknya enggak sih cuman oke lah untuk pertandingan pertama ini jadi Jeremy Ibu bisa berhasil cetak dua gol dan Alhamdulillah sih Alhamdulillah ya di match pertama dan ini juga ujian ujian pertama ujian pertama dari lima pemain yang sudah kita signing oke oke itu dia baik oh hanya ini aja yang terikam yang pertama gol dari jeremo bc umpan dari kevin diks umpan dari kevin diks merangsek ke depan sih bagus banget kevin diks iya atau mungkin karena ini ya karena lapangannya salju jadi agak licin larinya mungkin gitu ya karena kerasa enteng banget sih larinya beda sama sebelumnya aneh 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 sih cuman gimana lagi nih om ragnar ragnar mangun berhasil cetak asis untuk jeremi ebobise oke ini dia jeremi bobise bagus banget tedangannya dan berhasil merangsek menghancurkan siwon eh suwon samsung 2 goal tanpa balas ini oke itu dia langsung goalnya saja yang yang dicetak oke persija jakarta unggul 51 poin atas suwon samsung untuk position dan performannya ebobise sih oke banget ebobise kalau asis tadi siapa ya diks semorat mangun untuk goal dua-duanya dari jeremi ebobise lalu andritani dari 5 tendangan 2 on target 2 save oke kalau untuk siapa nih dong gun no 4 tendangan 2 on target dua-duanya jadi goal sangat-sangat efektif sekali oke itu dia pertandingan perdana kita di musim ketiga resmi ya karena perang musim kemarin kan gak resmi ya jadi itu dia untuk ini ada beberapa chat oke februari adi mohon maaf sih februari adi gak kita masukin eee seawal ginting agree di ghost tp ghost tp oke jadi nanti transfer of di transfer window nanti di musim paru musim nanti syawal ginting akan ke ghost tp ghost tp fc tadi oke dan next kita akan apa nih oh kita masih ini sih kita masih di liga champion kita masih di liga champion untuk melawan al sabab oh sorry cena ini sih bukan oh al sabab al sabab ini di beberapa hari nanti ini ntar osvaldo hai oke impresif jadi mbc berhasil cita guagul tadi badak lampung oh ini sudah dimulai nih oh isbul waton kalah atas badak lampung kayak mitra kukar menang atas ren cilagon defender oh ini eropa oke baik dan ini dia ini pertandingan lawan al sabab cuman nanti kita akan mainkan di episode ke 72 71 ya jadi ya oke jadi mohon maaf sebelumnya jadi untuk mainnya masih gitu masih acak-acakan jadi ya mohon dimalumi lah ya dan untuk beberapa teman-teman yang sudah usul namun sarannya masih belum bisa terakomodir mohon maaf sebentar-besarnya ya ya karena memang ya kondisi yang ya kalau kita akomodir semuanya nanti saya bingung dong gitu saya main soalnya oke ya semoga semoga teman-teman bisa memalumi deh beberapa hal yang terjadi di kontennya FCM ini semua ya semoga menghibur teman-teman semua gitu ya oke baik itu saja mungkin ya untuk ke-71 mungkin ini kita mulai coba-coba FCM mulai coba-coba untuk bikin face ya bikin real face ini rencananya kita mau bikin real face full team untuk Manchester United karena kita mungkin secara paralel mungkin ya nanti akan karena ini karena pengen banget mainin Cristiano Ronaldo sebagai konten sih nanti kita akan coba nanti kita akan coba untuk ya mainkan mungkin uploadnya tidak akan serutin persi Jakarta sih cuman harapannya bisa menjadi side project yang bisa menghibur teman-teman ini masih dalam proses juga yang ada proses jangka panjangnya yaitu Road to Glory pemain kita memainkan klub dari kasta keempat Liga Inggris pastinya karena yang hanya sampai Liga kekasta keempat hanya Liga Inggris nanti kita akan ya di apa ya dinantikan saja nanti buat konten selanjutnya terima kasih buat teman-teman ya sudah menonton mungkin sampai akhir mungkin ada gak sampai akhir ya kayaknya gak ada sih ya semoga bisa menghibur teman-teman semua dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh